Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning 7th grade How are you today? I hope all of you in a good condition Stay healthy, stay healthy and stay at home Welcome back to our English class This is me, Membuni We are going to learn about chapter 4 Assalamualaikum, apa kabar anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya tetap sehat, tetap semangat kemudian tetap tinggal di rumah jangan pergi kemana-mana karena pandemi masih terus ada sampai sekarang ini ya, jumpa lagi di kelas kita Bahasa Inggris bersama saya Membuni dalam pelajaran chapter 4 yuk dibuka halaman chapter 4 nya we are talking about bedroom and bathroom ya jadi kita akan mempelajari tentang bathroom and bathroom ok, open your book on page 77 buka halaman 77 ya objective learning tujuan pembelajarannya we will learn tell the name of the things in the our bedrooms ya their numbers and their location jadi kita akan menyebutkan nama-nama benda dalam kamar ya kemudian jumlahnya juga letaknya selain itu kita juga akan menyebutkan nama-nama benda di dalam kamar mandi tell the name of the things in the our bedrooms their number and their location jumlahnya kemudian lokasinya yep are you ready to study now? very good oke, next look at this picture kamu boleh lihat di buku kamu halaman 77 atau kamu lihat di slide yang sudah saya buat sama kok persis dengan di buku ya kamu tahu ya benda-benda ini apa cuma kita perlu menyebutkan cara penyebutannya harus benar lafaznya yuk kita mulai ya elan elan ya sebutkan dulu seperti yang saya sebutkan kemudian kamu ulangi elan 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 atau elan 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 a pillow a pillow a pillow case a bed a bolster case a bolster a blanket oke elan adalah sebuah lampu a mirror A table atau a deck adalah sebuah meja belajar. A chair, bangku atau kursi. A wardrobe adalah lemari pakaian. A pillow, sebuah bantal. A pillowcase, sarung bantalnya. Sarung bantal. A bolster case, sarung bantal guling. A bed, tempat tidur. A blanket, selimut. A bolster, sebuah bantal guling. Oke, bisa ya menyebutkannya ya? Yuk, sekali lagi ya. A lamp. A mirror. A table. A chair. A wardrobe. A pillow. A pillowcase. A bed. A bolster case. A bolster. A blanket. Oke, next. Oke, there are many things in the bedroom. Ya, jadi ada macam-macam benda yang ada di bedroom. Ya. Nih, kita lihat. Kamu lihat di halaman 77. Nah, bagaimana cara menulisnya? The bedroom has one window. Benar gak? Bedroomnya punya satu jendela. Iya, betul. There is a mirror on the wall near the window. Ada sebuah cermin di dinding dekat jendela. Benar gak? Iya. Udah, saya buat kalimat lagi. Kamu buat 3, 4, 5-nya. Nah, contohnya nih. Oke. Oke, let's continue to fill the blanks in slide 4. Nah, ya. Yuk, kita sambung membuat, mengisi titik-titik di slide 4 tadi. Ya, 3, 4, 5. Cara membuatnya, saya bilang gini. I have many shorts in my wardrobe. Benar gak? Ada banyak pakaian di lemari pakaiannya. Iya, benar. There are colorful shirts. Mereka, pakaiannya berwarna-warni. There is a text in front of the window. Benar gak? Ada jendela di depan. Eh, sorry. Ada beja di depan jendela. Iya, benar ya. There are two pillows on the bed. Ada dua gak? Katanya ada dua bantal di atas tempat tidur. Betul tidak? Iya, ada dua bantal. My pillows are yellow. Warna pillow saya kuning. Benar gak ya? Kuning. Itu di situ hijau ya. Oh, my pillows are green harusnya. Sorry. Nah, kita lihat dulu ya. Beberapa vocabulary untuk menambah pengetahuan kamu dalam kosa kata bahasa Inggris tentang bedroom. Objects in the bedroom. Benda-benda di kamar tidur. Kamu bisa baca, diikuti, repeat again. Bed frame. Ranjang. Matras. Matras. Matras atau kasur. Pillow. Bental. Pillow. Blanket. Blanket. Selimut. Bolster. Bolster. Guling. Wardrobe. Wardrobe. Lemari pakaian. Hanger. Hanger. Gantungan baju. Dressing table. Dressing table. Meja rias. Dressing table chair. Dressing table chair. Kursi meja rias. Curtain. Kudirai. Carpet. 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 Bed side table. Bed side table. Meja sampai tempat tidur. Alarm clock. Alarm clock. Jam alarm atau waker. Night lamp. Night lamp. Lampu tidur. Wall clock. Wall clock. Jam ginding. Photo. Photo. Air conditioner. Air conditioner. Pendingin ruangan atau AC. Ceiling light. Ceiling light. Lampu langit-langit. Electric fan. Electric fan. Kipas angin. Slipper. Slipper. Sandal. Bed frame. Bed frame. Ranjang. Matras. Matras. Matras atau kasur. Wall clock. Wall clock. Jam ginding. Curtain. Curtain. Tirai. Wardrobe. Wardrobe. Lemari pakaian. Blanket. Blanket. Selimut. Bed side table. Bed side table. Meja sampai tempat tidur. Lampu langit-langit. Lampu langit-langit. Alarm clock. Alarm clock. Jam alarm atau wake-up. Slipper. Slipper. Sandal. Pillow. Pillow. Bentau. Carpet. 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 Bolster. Bolster. Wuling. Dressing table chair. Dressing table chair. Kursi meja rias. Dressing table. Dressing table. Meja rias. Hanger. Hanger. Gantungan baju. Ya, itulah tadi beberapa benda yang bisa kita temui di kamar tidur. Selain benda-benda yang sudah kita sebutkan bersama di gambar di halaman 77, video ini juga bisa menambah kosa kata kamu dalam pembendaraan kata di ruangan kamar tidur. Ya, oke. Oke, dihafal ya nak ya, supaya kamu tahu, oh ini namanya ini, oke. Lemari pakaian namanya wardrobe. Kemudian, lemari kaca namanya dressing, apa, dressing table, ya enggak? Oke, next. Oke, try to describe your bedroom. Ya, jadi kamu punya tugas mendeskripsikan kamar tidur kamu. Ya, yang kamu deskripsikan hanya tiga saja, tiga kalimat. Ya, yang dua kalimat sudah dikasih contoh. Misalnya ini, kemudian nomor dua, I have no table in my bedroom. Saya punya sekamar tidur yang kecil. There is one bed with mattress on it. Ada satu tempat tidur dengan kasur di atasnya. I have no table in my bedroom. Saya enggak punya meja di kamar tidur. Enggak apa-apa, tulis aja. Ya, kan sudah diajarkan kemarin sama Miss Dinka bagaimana cara membuat kalimat no. Kemudian menggunakan kata there is atau there are. Ya enggak? Nah, kamu coba gunakan ya. Harus mencoba. Kalaupun salah, nanti diperbaiki. Ya, yang penting kamu coba dulu. Ya, dikerjakan. Tugasnya. Ya, kita masuk ke bedroom ya. Bathroom. Ya, kalau tadi bedroom, sekarang bathroom. Ya. Oke, look at this picture. Ya, ini adalah gambar di kamar mandi. Ya. Yuk, kita lihat. Kita sebutkan nama bendanya satu persatu. A shower. A scoop. A tub. A toilet. A mirror. A sink. A bucket. A bucket. Oke. Ini persis banget di halaman buku kamu, halaman 80. Ya. Ya. Kita ulangi ya. A shower. A shower. A shower. A shower. Ya. A shower adalah shower ya. Jadi, ada beberapa kamar mandi menggunakan shower. Ya. Tapi, mungkin juga ada yang tidak. A scoop. Gayung. Pasti semua orang punya gayung di kamar mandinya. A tub adalah bak kamar mandi. Kemudian, a toilet adalah closet biasa kita sebut ya. Sebenarnya toilet aja. Kemudian, a sink adalah keran. Ya. Kemudian, a mirror. Tahu ya. Untuk ngaca. A cermin. Kemudian, a bucket. Sebuah ember. Bucket itu. Ya. Nah, contohnya. Ya. Contoh kalimatnya. There are many things in the bedroom. There is a tub. A top. A tube in the bedroom. There is a tube in the bedroom. There is also a shower on the wall. Oke. Ya. Let's continue to fill the blanks in slide 9. Nah, kita isi sama-sama ya. Nomor 3, 4, dan 5. Ya. Isinya. Saya menggunakan there is dan I have. Ya. Seolah-olah gambar tersebut adalah di kamar mandi saya. There is no shampoo in the bedroom. Ya. I have a bucket under the sink. There is also a closet beside atau next to the top. The top. Ya. Jadi, tidak ada sampo di kamar mandi. Benar nggak? Iya. Nggak ada sampo di kamar mandinya. I have a bucket under the sink. Saya punya sebuah ember. Letaknya di bawah wastafelkrannya. There is also a closet beside atau next to the top. Ya. Ada juga closet di sebelah bak mandinya. Oke. Ya. Untuk menambah pengetahuan kosa kata kamu tentang benda-benda yang ada di kamar mandi. Yuk, kita lihat dulu video berikut ini. Cukup diklik sekali saja. Bedroom objects. Bedroom objects. Diulangi ya. Bucket. 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 Mug. 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 Bed tub. Bed tub. Bed tub. Mug. cutting. Shampoo. 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 Liquid soap. Liquid soap. Liquid soap. Liquid soap. Toothbrush. 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 Toothbrush Toothpaste 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 Towel Towel Sink 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 Tap 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 Mirror 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 Oke itulah benda-benda yang bisa kamu temui di kamar mandi selain benda-benda yang ada di gambar di buku kamu Jadi coba dihafal dan diingat-ingat ya nama benda-bendanya dalam bahasa Inggris Karena ini akan terus bisa kamu gunakan di kelas 8 maupun kelas 9 Jadi jangan dilupakan artinya dalam bahasa Inggris Ya Oke Sorry Oke Ya Try to describe your bedroom Nah ini adalah tugasnya Tugas kamu menggambarkan tentang Oh not bedroom ya Tentang ruangan kamar mandi kamu Bathroom ya Tulisannya di atas salah bukan bedroom tapi bathroom Ya Ya I have a bathtub in my room There is a soap cup on the top Jadi saya punya tempat bak mandi Jadi bak mandi di kamar mandi saya Ada tempat sabunnya di baknya Baknya I don't have a shower Tapi saya tidak punya shower Nah 345 kamu gambarkan tentang kamar mandi kamu Bukan bedroom ya Bedroom itu ruangan tidur Bathroom maksudnya Oke Kemudian selanjutnya Nah eksersisnya Ya Terima kasih 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 Terima kasih